Bismillahirrohmanirrohim Ayah, Ambu, Alifteh meminta maaf Alif sudah sering membuat Ayah dan Ambu marah Iya, Ayah, Ambu, Alia juga minta maaf Alif, Alia, ingat pesan Ayah Jadilah anak yang soleh dan solehah Jangan tinggalkan sholat dan bantulah teman yang membutuhkan Baik, Ayah Alif, Alia Sok, Atuh, siap-siap mandi Nantikan mau sholat, ikat berjamaah Bareng Ayah di masjid Baik, Ambu Alifteh yang mandi duluan, Atuh Enggak, Alia yang mandi duluan Ayah, zakat fitrah tahun ini, Teh Sudah Ambu berikan kepada nenek dan ibunya Dan kepada anak yatim lainnya Alhamdulillah Akhirnya, Teh Kewajiban membayar zakat fitrah telah ditunaikan Ayah, ayah Zakat fitrah, Teh Naon Zakat fitrah itu, Teh Zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada saat menjelang hari raya idul fitri Lalu, zakat fitrahnya untuk siapa ya? Zakat fitrahnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Ada delapan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah Yaitu, fakir, miskin, amil, muhalaf, budak, orang yang terlilit hutang Orang yang sedang dalam jalan Allah Dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat Zakat fitrah juga dapat diberikan kepada anak-anak yatim Oh, jadi neneng, Teh, bisa menerima zakat fitrah ya, Ambu Neneng kan anak yatim Alia, Alif Neneng itu, Teh, ayahnya sudah meninggal Kamu harus bersyukur, Kak Gusti Allah SWT Masih diberikan keluarga yang utuh Masih mempunyai Ambu dan ayah Kamu juga, Teh, harus berbuat baik kepada neneng Jangan sesekalipun mengejeknya ya Baik, Ambu Alif, Alia, soat tuh siap-siap sebelum pergi sholat idul fitri berjamaah di masjid Iya, Ambu Alif, Alia, sekarang ayo tuh Kita berangkat ke masjid untuk sholat idul fitri Baiklah, Alia Alia, maaf ya Alif, Teh, sudah sering marah-marah sama kamu Iya, Alia juga minta maaf Alia, suasana idul fitri tahun ini, Teh Sungguh ramai ya Iya, sangat ramai dan menyenangkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, teman-teman Waalaikumsalam, Alif, Alia Wah, Alif, Alia dan Soleh Kalian pakai baju baru, Ji Iya, Alhamdulillah Ayah, Teh, membelikan baju baru untuk aku dan Alia Lihat, Mi Aku tidak cuma dibelikan baju baru Tapi juga dibelikan smartphone canggih ini Sepatuku juga baru Mahal lagi Huh, dia mah semua sekali, Atuh Oh Neneng, kamu tidak pakai baju baru, Ji Tidak ada barang baru ya Aduh, kasian sekali kamu, Mi Aminah Hari ini kan idul fitri Harusnya kita bermaaf-maafan Bukan malah pamer Neneng, sabar ya Tadi dia cuma bercanda kok Yaudah, Aya mau pulang aja Nya pasti mau belikan baju baru buat Aya Teman-teman Neneng itu teh anak yatim Jadi ibunya tidak bisa membelikan baju baru Iya benar, Pakat Alia Neneng teh anak yatim Ayahnya sudah meninggal Aha, Alia punya ide Ide apa? Alia kan dibelikan dua baju lebaran dari Ambu Yang satunya, Alia kasih buat Neneng saja Tapi itu kan baju pemberian ibu kamu Masa kamu mau kasih ke Neneng? Ambu pasti setuju Ambu pernah bilang Allah mencintai orang-orang yang suka memberi Dan membantu kepada yang membutuhkan Neneng, kenapa Neneng gak dibeliin baju baru kayak teman-teman? Neneng malu Cuma Neneng yang beli baju baru Neneng, maafin Neneng ya Neneng Sekarang Neneng belum punya duit buat beli baju baru Buat makan aja udah susah Duin emak ya Neneng supaya dapat rejeki Biar bisa beliin baju baru buat kamu Neneng Nah Neneng, ini baju baru untuk kamu Satu diterima Bajunya bagus loh Pasti mah kamu suka Neneng Alhamdulillah Neneng merasa senang sekali buat baju baru Terima kasih ya teman-teman Sama-sama Neneng 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 maafkan aku Mi Tadi sudah menyinggung perasaanmu Iya Aminah Aku juga minta maaf ya Ini buat kamu Ji Wah sepatu baru Alhamdulillah Terima kasih ya Aminah Nah begitu Atu Di hari raya idul fitri ini Kita harusnya kembali suci Karena itu Kita harus saling memaafkan Agar perasaan menjadi damai Barang siapa memaafkan kesalahan orang lain Maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat Ya sudah Ayo mampir rumah Ambu Kita makan ketupat sayur bersama Hoi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah Ambu Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin ya Ayah Ambu Minal aizin Ayah Ambu Ketupatnya teh dikeluarin Si Cecep pasti sudah lapar Iya kan Cecep Hehehehe Hehehehe Sakeda patuh ya Alhamdulillah 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 Ketupatnya sedap pisan Uy Iya kan Cep Loh Loh Si Cecep teh kemana Lah tadi bukannya Cecep duduk di samping kamu Cecep 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 teh kemana Wih Loh Loh Yang lain teh Pada kemana tuh ya Cecep kok ditinggal Mungkin aja mereka pergi main Mereka pergi main Cecep makan aja Hehehehe 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 Cecep 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 Kamu dimana Cecep 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 Aduh Kamu dimana sih Cecep 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 Tecep Kamu teh dimana Cecep 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 Aduh Alhamdulillah teh Juga udah nyari kemana-mana Eh Si Cecep teh Gak muncul-muncul Sama Teneng juga Udah nyari kemana-mana Bah Malang aku tuh meluk Aduh Mana sudah mau maghrib ji Aku harus pulang nih Kita teh harus pulang atuh Pasti sudah dicariin ayah dan ibu di rumah Yaudah Kita pulang aja Yaudah atuh Sudah maghrib juga ya Kita pulang aja atuh Assalamualaikum Ayah Ambu Waalaikumsalam Loh Alif Alia Kalian teh dari mana? Si Cecep dari tadi nunggu kalian Hah? Alif teh gak salah denger Ambu Di rumah teh ada Cecep Cecep Kamu kemana saja? Dari tadi teh Alif nyariin kamu Hehehe Cecep teh Habis nyicipin kue lebaran Hehehe Hehehe Tadi teh Alia Alif Neneng Soleh dan Aminah Muter-muter cariin kamu Cecep Maafin Cecep ya Haduh Cecep Cecep Lain kali bilang atuh Kalau mau makan kue di dapur Iya atuh cecep Besok-besok Bilang atuh Kalau mau pergi cari makanan Alia kan capek Nyariin kamu kemana-mana Alah alah Udah atuh Jangan riwapisan Sekarang teh udah deket Waktunya sholat maghrib Sok atuh Pada siap-siap sholat Baik Ambu Pada siap-siap 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 Terima kasih telah menonton